Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back di Paul Podcast Wow Fire Oke, selamat datang kembali para powers Yang ada di rumah, yang ada di kos-kosan Yang sedang menikmati dan mendengarkan channel kita ini Selamat datang kembali ya semuanya di POU Apa kabar semuanya, semoga di tengah situasi yang masih dalam kondisi pandemi ini Kita semua selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan kelancaran rezeki Agar ke depannya kita bisa terus berjuang Kita bisa survive menghadapi apa yang akan datang ke depannya Gitu ya mas Ropi ya Iya, benar banget Ram Kita sama-sama selalu berdoa ya powers Buat agar kondisi ini bisa cepat terlewati Kita stay strong Dan selalu siap lah dalam keadaan apapun yang akan kita hadapi di depan Iya, betul sekali Nah, oke di episode sebelumnya Di episode sebelumnya kita kan sudah kasih tau nih bahwa Nanti akan ada bintang tamu yang lebih spesial lagi ya Lebih spesial, lebih keren lagi Dan ini khusus untuk para powers Khusus untuk para powers, benar Nah, sekarang sudah ada dong yang hadir disini sebagai bintang tamu Siapa dia? Bapak Zakaria Bapak Zakaria Halo Pak Halo Bapak Ini rekan-rekan penikmat setia ini namanya Powers Pak Oke Harus disapa dulu kali ya Harus disapa Powers Oke, silahkan Pak Halo Powers Powers ya Powers, ya betul Oke Halo Powers Semoga sehat semua Saya bisa disini Saya bahagia Kita bisa ketemu Dan saya bisa berbagi nanti Untuk kita semua Dan saya harapkan Stay tune Di podcast ini Dan jangan lupa IG-nya di like ya IG-nya di like Nah, Alhamdulillah Terima kasih ya Pak Kita ucapkan Pak Zak sudah mau Sudah mau hadir di podcast kita Pak Nah, oke Ram Kalau di dua episode sebelumnya Kita udah bahas Ada di episode nol nih Pak Jadi ini Sedikit informasi Ini episode kedua Pak Jadi di episode yang nol Atau kita nyebutnya introduction Kita kenalan dulu nih PAU itu apa sih Podcast memfinance Kita namakan PAU Kemudian pendengarnya Kita namakan Powers Nah, kemudian di selanjutnya Kita ada episode dengan Bu Christine Kita ngobrolin soal WFH, WFO, dan New Normal Nah, untuk saat ini Kita bakal kasih materinya lebih spesial gini Ram Yang gak mungkin gak semua orang bisa jawab Gitu loh Yes, betul Waduh, takut saya nih Nah, ini expertise Bapak Sangat-sangat expertise Bisa mungkin ngobrolnya lebih serius ya Kalau yang kemarin kan kita sudah ngobrol santai Kita kenalan Kita ngobrol enjoy Nah, sekarang kita lebih serius lagi Bisa dibobot lagi Yes, kita ngebahas tentang Money management Nah, gitu ya Karena kita kan tau nih Pak ya Situasi begini Semua orang itu pengen survive Nah, salah satunya itu Ya dari aspek keuangannya Nah, bagaimana sih Tipsnya, triknya Nanti berkaitan dengan Mengelola keuangan tersebut tuh Pak Nah, dalam situasi yang seperti ini Untuk bisa survive Itu sih yang kita pengen ngobrol ya Ram Kita pengen ngobrol Kita pengen dapet nih Petuahnya dari Pak Zek gitu loh Para Powers di rumah nih Pak Nah, ini tuh sih Pak Cara mengatur keuangan Di situasi pandemik seperti ini Gimana tuh Pak? Oke, jadi dalam kondisi yang seperti ini Kita harus pertama Buat prioritas Ya, jadi kalau Kalau buat saya gitu Kita ada 3 prioritas yang harus kita Tentukan Dalam mengatur keuangan Yang pertama Ya pasti untuk biaya hidup Ya kan Kita perlu makan Perlu tempat tinggal Tempat tinggal kita mesti bayar listrik Bayar telepon Bayar internet sekarang Ya semuanya itu Buat kita Living cost kita Yang kedua Nah, apa yang ini kewajiban kita Nah, jangan lupa dengan cicilan juga nih Cicilan 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 Apa, mesti bayar Ya, hutang lah Dan sebagainya Ini juga harus kita Kualitaskan Yang terakhir Ya, tetap dalam hal Kondisi keuangan itu Kita harus punya yang namanya investasi Kita harus punya yang namanya tabungan Ya, karena ini Dana ini Kita dana jaga-jaga Kita nggak tahu kan Apa yang akan terjadi gitu kan Kita harus punya tabungan Tetap harus disisihkan Dari apa yang kita Pendapatan yang kita Terima Untuk ketiga hal ini Itu sih Yang kalau menurut saya Prioritaskan Ketiga hal ini Gitu kan Nah Itu yang pertama Yang kedua Kalau menurut saya Yang penting dari kondisi keuangan Apa Untuk mengelola keuangan ini Uang ini Gitu ya Itu harus namanya Semuanya dikatet Nah Dicatet Jadi catet Jadi catet Jadi Jadi Kalau beli kopi pun Pagi-pagi Dicatet Memakai bu Berapapun pun dikatet Dicatet Dicatet Supaya apa Kok Saya buat duit 100 ribu Kok Abis ya Nggak tahu Nah Ini perlu Namanya dicatet Kenapa perlu dicatet Supaya ketahuan Kalau Ada dua tipe orang Pendapatan Pendapatan yang dapat tetap Misalnya digaji Ada yang Pengusaha Yang pendapatannya Nah Saya ngomongnya Yang ini aja Fixed income Yang setiap bulan Kita digaji Pemasukannya satu Pemasukannya cuma satu Udah digaji Pengeluarannya banyak Iya kan Pemasukannya cuma satu hari Biasanya tanggal 25 Pengeluarannya dari tanggal 1 Sampai tanggal 31 Yang paling Ini kalau menurut saya Dicatet Pengeluarannya Apa aja sih yang kita Iniin Setiap hari Nah Ketahuan tuh Bayangin Coba kalau ngopi Tiga kali sehari Satu kali ngopi Satu kali ngopi 15 ribu 15 ribu 15 ribu Saya tadi ngomong 5 ribu Yang biasanya dipojokan Di bawah Ini kerenan dikit 15 ribu 15 ribu 15 ribu Kalau kali tiga Iya Udah 4 ribu Belum Belum Terus Ya bagi juga Yang Kita perlu makan Makan siang berapa Nah jadi Kalau semuanya bisa ditulis Semuanya bisa dicatet dengan baik Nah itu Biar kita nanti Biar bila melihat nih Oh saya setiap hari Saya keluar rujanya berapa Jadi yang pertama Prioritas Yang kedua Dicatet Nah Yang ketiga nih Yang ketiga Harus semuanya itu Direncanakan 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 Karena banyakan Kita keluar biaya Itu yang tidak kita rencanakan Pokoknya keluar aja Pak Yang Iya Saya rasa tiga dulu deh Tiga itu Pak Yang Yang pertama Kita set prioritasnya Iya Ini mau Apa namanya Pengeluaran buat apa aja nih Betul Yang pertama set prioritas Kemudian yang kedua Itu jangan lupa dicatet Catet Catet pengeluaran sekecil apapun ya Iya Duh nyatet gak sih Engga Gue jangan Gue gak kepikiran Bener Gak kepikiran Parah lagi kalau gak kepikiran Buat nyatet sih Pak Nah itu dia Itu catet Dan yang terakhir Tadi adalah Direncanakan Direncanakan Keuangannya Dalam sebulan ini Mau apa aja Pengeluar-pengeluarannya Iya Kadang kalau orang-orang Saya merasa pribadi gitu Pak Kita bawa uang sekian nih Di dompet Saya filosofisnya Semakin ada uang di dompet Maka itu akan semakin habis Karena itu kita gak sadar Coba-coba ada Ah punya sekian puluh ribu Ke minimarket Ah beli apa Beli apa Sesuatu yang mungkin kita bisa tahan Tapi Kita lebih milih mengeluarkan Karena apa Karena uangnya ada Kecuali kan kita gak ke ATM nih Belum ambil case nih Misalnya Aduh males ke ATM Saya langsung tuh Nekan keinginan gitu loh Mungkin gak usah deh Kayak gitu Tapi kalau Sampai di catet sih Saya sih belum ya Gak tau kalau lu gimana Harus kita coba dong Harus kita coba ya Bener sih Kalau kita Pada akhirnya kan kita tau Pak ya Ini duit habisnya kemana aja sih Iya Paling banyak di bagian mana nih kita Bahkan kadang yang perintilan-perintilan Kita anggap misalnya 15 ribu 15 ribu Ya tadi kali 3 aja udah 45 ribu Rumahnya tuh Nah Pak Ngomong-ngomong masa talif nabung nih Pak Nah Karena kebetulan Sama Pak Azek nih Berhemat itu Gimana sih Pak caranya Tapi Jangan sampai nyiksa Karena kadang Ketika Sudah hemat Itu kayak Segala macemnya Kayak nyiksa diri tuh Pak Aduh ini gak bisa Iya Ini gak boleh Nah saya mau nanya dulu Maksud kamu tersiksa itu apa Kayak pengen ini pengen itu Tapi kayaknya Agar Hemat nih Hemat gitu ya Sedih banget Gak bisa kesampean gitu loh Pak Hidupnya Usah banget gitu lah Jadi sampai gitu Karena Jadi stres gitu ya Iya Kalau jadi stres Makin mahal juga nanti dia Musuh ke dokter Betul Nah itu Dia pengen hemat Tapi Gak sampai nyiksa deh Mungkin para powers juga pengen tahu tuh Pak Gimana caranya Kalau menurut saya Itu Balik lagi masalah mindset kita Cara berpikir kita Gitu kan Karena tadi Perasaan kita buat prioritas Kita harus tahu jadinya kan Iya Kita sudah Apalagi kita sudah merencanakan Saya mau ini Saya mau ini Saya mau ini Gak masalah loh Untuk kita Mau juga buat Fun Menyenangkan diri kita sendiri Itu gak masalah loh Gak apa-apa ya Pak Gak apa-apa Kalau mau ganti handphone Itu bukan juga hal yang haram loh Tetapi direncanakan Iya kan Direncanakan Ya kalau saat ini Dananya Masih perlu buat yang lain Karena kamu harus ganti handphone Betul Tapi juga Kenapa direncanakan ini Supaya apa Ada semangat Ada semangat Aku mau ganti handphone nih Oleh karena itu Gue coba deh makan Jangan 40 ribu 50 ribu deh Potong 10 ribu 20 ribu Lumayan nih Sesebulan Ya buat apa Buat nyicil handphone Mungkin Jadi terpacu ya Pak Nah itu dia Menurut saya Balik lagi ke mindsetnya Kalau Aduh Pak Masa saya makan Mesti dibajetin 30 ribu Hidup tersisa banget Temen saya yang itu Makan Habis makan Beli ngopi Beli es dream Beli kue Beli ini Saya makan doang Pak Balik lagi ke mindset Baik lagi ke pikiran kita Mau kita punya goal gak Kita punya tujuan gak Untuk tadi Rencana itu kan ada goalnya Ada goalnya betul Kalau kita merencanakan Ada goalnya Ada tujuannya Apa tujuannya Ngomong-ngomong soal Berarti kan ketika kita Membuat perencanaan Kita punya visi ya Dalam beberapa waktu Pada depan Ada tujuannya Kita dalam 3 bulan Pengen beli komputer Misalnya Untuk handphone Atau apa Nah Untuk mengakali nih Pak Kita kan sedang membicarakan Sesuatu yang Fixed income ya Pak Untuk mengakali Ketika kita punya Income yang nilai Sudah bisa ditebak Untuk ke depan ya Ada tips gak sih Pak Buat berapa sih Persentase Atau alokasi dana Ketika kita katakan Punya gaji 10 ribu nih Normal ya Atau baiknya Berapa yang mungkin Buat konsumtif harian Berapa persen Jangan 10 ribu lah 10 juta dong 10 juta Berarti alokasinya ya Semangat 10 juta Gimana Jadi misalnya Kita punya income 10 juta nih Pak Kita tahu nih Mungkin tanggal 25 Saya akan dapat 10 jutaan gitu loh Saya punya tujuan Misalnya 3 bulan Saya mau ganti PC Harga PC nya 8 juta Misalnya Nah bagusnya tuh Gimana sih Pak Berapa persentase yang Paling bagus buat Tabungan Konsumtif bulanan Dan kemudian Investasi yang tadi Kalau menurut saya Kalau menurut saya 3 hal itu dibagi Proporsi yang Sama Sama 30 Bahasanya Kalau 1 per 3 itu Memang buat Living cost 1 per 3 ini Buat cicilan Dan kewajiban Kita yang lainnya 1 per 3 ini Untuk saving Nah Saving atau investasi Nah sekarang pertanyaan Saya sama kamu Beli PC itu Living cost Kewajiban Atau Saving Investment Investment Karena Misalnya ya Investment Karena tujuannya Untuk mendukung pekerjaan Ya oke Itu tinggal diambil Oh berarti Post nya ini Post nya ini Saya mesti alokasikan Nah ini Kalau buat saya Itu aja Saya kemarin Baca buku Pak Judulnya Manage Your Cash Flow Manage Your Life Nah salah satunya Diomongin gitu tuh Bahwa Ketika kita sudah punya Itu bukan buku saya kan Oh bukan Bukan Iya Dibilangin tuh Bener Kita harus punya tuh Yang namanya Dana darurat Itu dia bilang Terus Atur tuh Keuangannya Post-post nya Tadi Bener Tadi Post-post nya Bagian-bagiannya sendiri Nah Oh berarti Yang nulis itu Baca buku saya Baca buku Atau kan itu Padahal buku saya Belum dirilis Belum dirilis Bener Bener Nanti boleh lah Pak Kalau kita beli Ada diskon-diskonnya Oke Biar semua pada ngerti Kalau kita ngomongin Menurut sama Jangan jadi covernya ya Oh Jangan ya Pak Jangan Kalau kamu bisa planning Jiri kamu Dalam pekerjaan kamu Kamu akan terapkan itu Dan kamu akan sukses Kamu tahu Saya mau mencapai Ini Di posisi ini Saat usia ini Saya mau target saya Saya mau dapat income segini Di usia ini Itu harus direncanakan Jangan Ya saya flow Nge-flow aja lah Pak Gini-gini Gini-gini Walaupun nanti Pak kalau nggak tercapai gimana Yang penting Perencana itu udah 50% Dari hasil yang baik Kalau nggak Kalau nggak Banyak kan saat ini Kalau menurut saya Anak-anak millennial itu Mereka nggak tahu What track should they leave Ya kan Gue ada di track Gue coba ini ah Eh nggak enak Ganti ah tracknya ini Langsung ganti lagi Coba nyari Enaknya gimana Ganti Itu Lagu gitu kan Aku nggak suka main ini Atau Tune nih Podcast nih Aku nggak suka main ini Ganti main ini Tapi kan Kalau menurut saya Pada saat kita tahu We are on the right track Jalan kita Kita itu Emang ke situ Jadi supaya Buat saya Saya selalu ingatkan Kita punya goal Kita punya plan Dan kita akan Eksekusi itu Sesuai dengan plan yang ada Oke Pasti Ada satu pertanyaan tambahan Sebelum kita closing ya Pak Ini Bagi kita nih Para kanakan Kadawan moms Ada nggak sih Pak Tipsnya untuk Gimana sih cara Menghadapi Penurunan penghasilan Maksudnya cara kita Merubah rencana gitu Cara kita cerdik Di tengah Income yang mungkin Menurun Ya seperti itu Pak Ya Kondisi seperti ini Kita nggak tahu sampai kapan Tapi kita Kita doakan sama-sama Semuanya bisa kembali Ke new normal Yang lebih baik Bahkan dari yang normal Kemarin Amin Ya tapi Kalau saya kan Dalam menghadapi ini Yang tadi Kalau buat saya Kita harus punya endurance Maksudnya ketahanan Oleh karena itu apa Ketahanan itu bisa terjadi Kalau kita keep on practice Kamu olahraga gitu kan Ya kalau kamu Pelari maraton Sama pelari sprinters Beda latihannya Ya kan Pelari maraton Nggak perlu Kenceng-kenceng amat Tapi They have to keep their pace Untuk bisa finish Ya betul Maraton Nah sekarang Kalau menurut saya Kita harus punya endurance Seperti pelari maraton Jadi bagaimana nih Income bisa turun nih Ya kalau menurut saya kan tadi Kalau kita sudah mencat Pencatat Yang tidak-tidak perlu Bisa kita coret Saya selalu ngomong gini Sayang kali kita bilang To do list Kita selalu bilang To do list saya apa ya Pernah nggak kamu buat To do not list Yang kamu nggak perlu buat itu apa Yang kamu nggak perlu lakukan itu apa Yang kamu nggak perlu spending itu apa Yang kamu Sekarang Kalau menurut saya Kalau kamu Seringkali pada saat kita punya 10 list Kita mesti Pada saat kita set priority Kita tahu Ini to do list Atau ini to do not list Itu buku saya belum keluar Itu buku saya belum keluar Oh iya Benang Nanti edisi yang selanjutnya Balik-balik ke sini Jadi untuk menghadapi penurunan pendapatan Berarti biayanya pun harus diturunkan Biaya-biaya yang tidak perlu ini harus dipangas Yang perlu Nah pas kita lihat Oh biaya ini harusnya keluarkan Kita cek lagi lebih dalam lagi Kok biaya ini besar sekali ya Kenapa biaya ini sampai besar ya Coba dilihat lagi Oh ada faktor ini Faktor ini Faktor ini Nah dari faktor yang ada itu Kita juga bisa Ini yang priority It's not a priority This is a must have It's a nice to have Harusnya Ya kan Biayanya itu Diatur mengikuti pendapatan Jangan kebalik nih Ya ya pendapatan Jangan kebalik nih Oh karena pengeluaran saya segini Saya harus mendapatkan income Segini Ya Yang jadinya Saat income-nya turun Biayanya susah turun Tapi kalau misalnya Biayanya itu mengikuti pendapatan Karena pendapatan saya segini Ya biayanya itu segini Hmm Itu biaya ya Pak Yang harus ngikutin sama pendapatan Iya Oh Sehingga nanti Pendapatan saya berapa Biayanya ini Ih Bisa nih Hmm Benar-benar Banyak banget ya Banyak banget Ilmu yang kita dapetin Thank you nih Pak Jack Ya Luar biasa Untuk sesi kali ini Banyak banget yang kita dapet Ilmu-ilmunya Thank you ya Pak Sama-sama Ya mudah-mudahan Apa yang bisa Bisa sharekan Melalui Powerz ini Podcastnya ini Bisa bermanfaat Buat semuanya Buat kita semua Oke ya Eee Closing dari saya Di masa pandemi COVID-19 ini Yang pasti Banyak hal yang harus berubah Dan masukin masa new normal ini Kita harus dipaksa untuk berubah Pas dasar dipaksa untuk berubah Pasti kita harus keluar dari yang namanya Convert zone Zona nyaman kita Tapi Orang yang bisa bertahan dari krisis ini Dari pandemi ini Akan keluar jadi pemenang Nah kita mau Seluruh Rekan powers yang ada Kita semua ini Kita bisa keluar dari masa pandemi COVID-19 ini Masa krisis ini Untuk jadi pemenang Jangan jadi pecundang Jadi Untuk jadi pemenang itu Tadi Kita harus mau Berubah Mindset kita Perilaku kita Karena new normal ini Akan mengubah seluruhnya Mengubah seluruhnya Jadi Jangan takut berubah Karena kita tahu Saat kita berubah Ke arah yang lebih baik Kita akan menjadi Pemenang Yes Suara biasa Thank you Oke Thank you Pak Zek Terima kasih Kita harus jadi pemenang Dunia berubah Kita juga harus ikut berubah Harus bisa survive Apapun caranya Mantap banget Dan Tentunya Untuk next episode Kita harus ikutin Bahwa powers harus Stay terus Di channel kita Karena terdepannya Akan Masih banyak lagi Narasumber-narasumber Yang Tidak kalah menarik Jalan yang lebih spesial lagi Dan tema-temanya juga Unique Temanya lebih unique lagi Oke Terima kasih Untuk para powers Terima kasih juga Untuk Pak Zek Kita Akhiri Untuk sesi kali ini Jangan kemana-mana Ketemu lagi nanti Di episode-episode Selanjutnya See you again Para powers Tetap di POU Podcast POU PAHIRA PEMBES 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 Terima kasih.